Halo pecinta selebritis, kembali lagi di Dinvotainman, kami akan terus menyajikan informasi teraktual mengenai seputar selebritis. Salut, ini jawaban Bonge saat diminta pilih sendiri kado ulang tahun dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Salah satu ikon cita yang fashion week, Bonge, beberapa waktu lalu berulang tahun. Namun, pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina berencana memberikan hadiah untuk Bonge. Bonge kemudian diundang ke kediaman Raffi Ahmad untuk menentukan sendiri kado ulang tahun untuk dirinya. Namun, saat diberikan kebebasan untuk memilih kado, Bonge justru kebingungan memilihnya. Nagita Slavina kemudian memberikan pilihan untuk Bonge, antara uang atau diberangkatkan umrah. Gue udah diamanahkan, katanya suruh ngasih kado ke lu, lu disuruh milih mau kado apa. Lu mau umrah apa mau uang? Tanya Nagita Slavina, dilansir dari tayangan YouTube RANS Entertainment, Kamis. Namun alih-alih untuk dirinya sendiri, Bonge lebih memilih untuk memberangkatkan umrah kakek dan neneknya. Siska Kol nangis di Lamar Jazz No Limit Siska Kol kembali menjadi trending topik di media sosial. Penyebabnya adalah karena momen lamaran dengan sang kekasih, Tobias Justin atau yang lebih dikenal sebagai Jazz No Limit. Jazz No Limit melamar sang kekasih pada tanggal 16 Juni tahun 2022 lalu. Namun ia baru mengumumkan ke publik pada Kamis melalui unggahan di Instagramnya. Sontak hal ini mengejutkan warganet dan para sahabat Siska Kol dan Jazz No Limit. Tanggal 16 Juni tahun 2022 Mer dan Mrs. No Limit tulisnya. Sementara di kanal YouTubenya, Jazz No Limit mengunggah video momen saat ia melamar sang kekasih. Dalam video tersebut, Jazz No Limit berpura-pura hanya membuat konten diner romantis bersama sang kekasih. Tanpa sepengetahuan Siska Kol, di tengah-tengah momen makan malam itu, tiba-tiba muncul tulisan Marini di belakang Siska Kol yang tentunya membuatnya sangat terkejut. Raffi Ahmad kabarkan Rayanza sedang sakit panas hingga tak bisa tidur. Raffi Ahmad membawa kabar kurang menyenangkan. Sang putra bungsu, Rayanza Malik Ahmad, saat ini sedang kurang sehat. Hal itu diketahui melalui unggahan terbaru Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di Instagramnya pada Jumat. Dalam unggahan tersebut, sang putra tampak lesu dalam gendongan pengasuhnya. Raffi Ahmad kemudian menyebut bahwa suhu tubuh Rayanza sedikit meningkat dari biasanya. Badannya anget ya, cepat sembuh ya, oke. Aduh-aduh, kasihan mukanya. Dadah papa dulu ya, cepat sembuh ya, kata Raffi Ahmad. Bongkar penghasilan, Nikita Mirzani akui dapat 9,8 rupiah miliar hanya dari YouTube. Nikita Mirzani belak-belakan membongkar penghasilannya selama setahun. Seperti diketahui, dia tidak hanya dikenal sebagai artis, namun juga pebisnis dan konten kreator. Niki mengaku, dia bisa mendapat 300 juta rupiah setiap minggunya hanya dari jualan skincare di TikTok. Penghasilan sang aktris sebagai konten kreator juga tak kalah menggiurkan. Dari channel YouTube Crazy Nik Mirril bisa 800 juta rupiah per bulan atau 9,8 miliar rupiah dalam setahun, ujarnya saat tampil dalam sebuah program talk show di televisi swasta, seperti dikutip pada Jumat lalu. Inilah update berita selebritis hari ini, jika kalian suka channel ini jangan lupa like, share, dan subscribe, agar tidak ketinggalan update seputar selebritis lainnya. Terima kasih sudah menonton channel ini semoga terhibur dan harinya menyenangkan. Terima kasih sudah menonton!